Menunggu sholat jamaah di masjid Itu termasuk sebab amalan yang bisa menghapuskan dosa Menunggu sholat jamaah di masjid Contoh dengan bar sholat maghrib Nggak pulang, nunggu di masjid Nunggu apa? Sholat i isya Tapi nunggunya jangan tidur Nunggu alias Ya berpikir, mocoh Quran Nunggu menghadiri majelis taklim Jangan tidur Kalau dia niatnya nunggu Sholat isya Plus ketika nunggu itu dia pakai pikir kepada Allah Maka itu amalan Yang bisa menjadikan gugurnya dosa kita Kata Rasulullah alaih salatu wassalam nih Muntadiru sholati mimba di sholatnya Orang yang menunggu sholat setelah sholat Menunggu sholat setelah sholat Jadi gini Beda kasusnya kalau jendengan gini pak Dari rumah Dari rumah Mau sholat duhur Lunggu di masjid Dari rumah Untuk sholat duhur Jenengan berangkating Jam 10 Berarti nunggu berapa jam dulu? Dua jam ya Itu gak masuk di kita Gak masuk dalam Hadis yang kita bahas Gak masuk dalam pembahasan kita Yang masuk itu jendengan sholat dulu Sholat duhur Terus jendengan duduk di masjid Nunggu sholat Asar Itu maksudnya hadis Atau Ber sholat asar Nunggu sampai Maghrib Ber maghrib Nunggu sampai Isa Makanya kata Rasulullah Muntadiru sholat Orang yang menunggu sholat Mimba di sholat Setelah dia sholat Apa katanya? Tusulli alaihi malaikatullah Malaikatnya Allah Mendoakan kepadanya Dengan istighfar Jadi malaikat yang memintakan ampun Kepada dia Malaikatnya Saratnya Malam yukdif awyakum Selama dia gak berhadap Atau dia tidak keluar dari masjid Saratnya loruh Jadi jendengan Nunggu sholat Jengan gak berhadas Jadi Dimpet lah ya Ini masih mungkin bisa Kalau maghrib sama Isa Ini mungkin bisa Soalnya Saratnya Selama tidak berhadas Atau tidak Bangkit Dari mas Atau tidak pergi dari mas Masjid Jadi Selama masih di masjid Dan tidak berhadas Maka jendengan dapat Apa itu? Do'ai malaikat Diampuni oleh Allah SWT Wadah alam Sampai jumpa di masjid